Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Arvin Otami dalam program Berita Joss. Media sosial dihabuhkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang anak perempuan yang menangis kesakitan sambil memegang leher meminta pertolongan tetangga, diduga ditusuk oleh ibu kandungnya lantaran sang ibunda marah saat dibangunkan sahur. Sebuah video memperlihatkan seorang anak perempuan yang menangis kesakitan sambil memegang leher meminta pertolongan tetangga, diduga ditusuk oleh ibu kandungnya lantaran sang ibunda marah saat dibangunkan sahur. Peristiwa tersebut terekam dan diunggah oleh akun media sosial TikTok at Muhammad Revol pada 17 April 2022. Dalam video tersebut, anak gadis itu keluar rumah sambil memegang lehernya yang terus mengeluarkan darah. Anak gadis tersebut lantas mencari pertolongan warga di sekitar rumahnya. Ia terlihat masih mengenakan baju tidur dan di lehernya dibaluti dengan sebuah kain untuk mencegah pendarahan semakin parah. Tampak situasi dalam video masih sangat gelap di waktu subuh. Terdapat seorang pria yang membantu memegangi leher anak perempuan tersebut akibat luka tusuk yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Dalam video itu dijelaskan bahwa sang ibu menusuk putrinya sendiri karena dibangunkan untuk sahur. Secara mengejutkan, datang dari arah belakang seorang wanita yang mengaku ibu kandungnya menghampiri dan menyebutkan jika itu adalah anaknya. Ibu yang mengenakan jaket warna kuning tersebut berdalih jika anak perempuannya itu sedang bertengkar dengan ayahnya. Anehnya, ibu kandungnya tak menunjukkan sama sekali ratu wajah rasa bersalah atau panik saat melihat sang anak yang sudah menangis merinti kesakitan. Karena merasa tak tega dengan anak perempuan yang terus menahan sakit di lehernya itu, kemudian seorang warga segera membawa anak tersebut ke rumah sakit menggunakan sepeda motor guna mendapatkan penanganan intensif. Pengunggah memberi keterangan pada kolom komentar di akun TikToknya. Hingga saat ini, videonya telah viral dan sudah diputar sebanyak 35,7 juta kali oleh para pengguna TikTok dan telah dibagikan sebanyak 69 ribu kali. Video penusukan anak tak hanya viral di TikTok, tetapi di akun media sosial lain seperti Twitter dan Instagram. Belum diketahui pasti lokasi peristiwa tersebut terjadi dan keterangan pihak lebih lanjut terkait tentang video itu. Namun hingga video ini viral dan diunggah kembali oleh akun Instagram at info bandung barat cimahi, banyak dari warganet yang mengecam perbuatan ibu kandung terhadap anaknya tersebut. Bahkan tak sedikit yang mengatakan jika ibu tersebut memiliki gangguan mental. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!